Jumun, Jumun, Jumun Empat orang rombongan pemancing dengan menaiki perahu terbalik di Waduk Gondong, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan pada minggu 6 Februari 2022. Akibat kejadian itu sebuah perahu yang ditumpangi empat pemancing tergelam di Waduk Gondong Lamongan. Data yang dihimpun dari BPBD Lamongan pada saat kejadian ada dua rombongan pemancing menggunakan dua perahu jenis tradisional ukuran kecil tanpa mesin. Tujuh orang berangkat mancing di Waduk Gondong dengan menggunakan dua perahu GT. Satu perahu bermuatan empat orang dan satu perahu bermuatan tiga orang. Kejadian berawal saat sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Mereka bermaksud pulang. Kemudian sesampainya di tengah waduk tiba-tiba ada angin kencang menerjang perahu yang ditumpangi empat orang diantaranya Edi Kurniawan, 40 tahun, dan Ilvan, 17 tahun. Keduanya warga desa Sekidang, Kecamatan Sambeng. Wahyu, 20 tahun, dan Zamzami, 36 tahun. Keduanya warga Kedung Pring hingga terbalik dan perahunya tenggelam. Perahu yang bermuatan empat orang tersebut terbalik sementara satu orang bisa diselamatkan dengan perahu lainnya atas nama Zamzami, warga Kedung Pring. Usai dilakukan upaya pencarian, akhirnya seorang korban bernama Edi Kurniawan, 35 tahun, kaur keuangan desa Budi, Kecamatan Sambeng, berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk data sementara, kejadian ini menewaskan satu orang, dua hilang, dan satu orang terselamatkan. Sementara tim reaksi cepat BPB di Lamungan bersama aparat dari polisi dan TNI terus melakukan proses pencarian korban laka air ini dengan menggunakan perahu LCR dan alat selam serta dibantu masyarakat sekitar yang melakukan penyisiran menggunakan perahu pencari ikan. Dari Lamungan, Jawa Timur, tim Liputan Madu TV mewartakan.